Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lamininfo 7 Mangang Raya Rawat Kerja Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia Komisariat Jawa Timur tahun 2023 di lantai 7 Gedung Malang Creative Center dengan harapan falsedasi memiliki kekuatan guna menyuarakan hal-hal yang dirasa kurang cepat dalam menjalankan program pemerintah Rapat Kerja Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia atau Forses Dasi Komisariat Jawa Timur tahun 2023 berlangsung di lantai 7 Gedung Malang Creative Center 15 September 2023 dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono Wali Kota Malang Haji Sutihaji Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Haji Widayati Sutihaji Ketua Forses Dasi Jawa Timur Muhammad Sodik Sekretaris Forses Dasi Priyo Suhartono serta Sekretaris Daerah Sejawa Timur Para temu undangan disambut dengan Tari Beskalan yang merupakan salah satu tarian daerah khas Malang Laporan kegiatan disampaikan oleh Ketua Forses Dasi Jawa Timur Muhammad Sodik Dalam laporannya Forses Dasi diharapkan mampu memiliki kekuatan guna menyuarakan hal-hal yang dirasa kurang cepat dalam menjalankan program pemerintah daerah Sambutan acara dan keynote disampaikan oleh Wali Kota Malang Haji Sutihaji Beliau menjelaskan bahwa Forses Dasi harus mampu mengawal transformasi sistem kerja menuju birokrasi yang makin dinamis dan berdampak dalam mengubah mindset serta revolusi mental di masyarakat Dari rapat kerja Forses Dasi Komisariat Jawa Timur tahun 2023 didapatkan laporan hasil kerja yang disampaikan oleh Sekretaris Forses Dasi Priyo Suhartono Hasil yang didapat berupa program kerja Forses Dasi yang nantinya bisa diteruskan ke pusat Agenda selanjutnya merupakan sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono Dalam sambutannya menyampaikan rintangan yang dihadapi para sekda dan saran serta motivasi untuk menghadapi segala rintangan yang ada agar terus bergerak menjadi lebih baik Di akhir acara para tamu undangan mengikuti agenda gelah diner guna mempererat ikatan antar anggota Forses Dasi dan terjalin harmonisasi yang baik Mohd Anas Ali Wafah melaporkan